Kerana 3 mata saja yang dapat membuka ruang dan peluang untuk pasukan Indonesia layak kepada dunia Apapun, bukan satu tugasan yang mudah, tetapi tidak mustahil bagi mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, semua lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Orang Malaysia ini cakap Indonesia power gila Mereka dah in another level tak macam harimau malaya Oke, seperti apa videonya sebelum kita berkomentar Kita akan lihat dulu Media Arab Saudi sebut timnas Indonesia edisi Gen Z berpotensi jadi kekuatan baru di Asia Bukan hanya pandangan rakyat Indonesia terhadap timnasnya yang optimis Tapi dunia juga emang mengakui itu Jadi, media Arab Saudi bernama Arya Dia Mengakui bahwa squad timnas Indonesia dipenuhi gen millennial dan Gen Z Banyak pemain yang lahir setelah tahun 2000 Beberapa di antaranya adalah J.I.Z, Rafael Streich hingga Marcelino Ferdinand Bahkan yang paling tua adalah Tom Hayen dengan usia 29 tahun Menurut media Arab tersebut, hal itu membuat masa depan Indonesia menjadi lebih cerah Karena para pemain muda tersebut diakini akan tampil jauh lebih bersinar ketika mencapai usia emasnya sebagai pemain sepak bola Mereka juga memuji langkah Indonesia yang berhasil untuk memanggil dan meyakinkan para pemain keturunan Yang berkarir di luar negeri sehingga mereka mau untuk membela tanah leluhurnya Hal tersebut diakini sebenarnya tidak mudah Tapi jika Indonesia mampu, artinya Indonesia memang sudah memiliki plan bagus untuk masa depannya Sehingga mereka tertarik untuk bergabung Makin keren aja nih timnas Indonesia Kehebatan timnas sampai bisa diakui oleh negara lain Menurut kalian bisa gak ya timnas Indonesia mewujudkan mimpi untuk lolos ke piala dunia Amin Mudah-mudahan Bola Malaysia memberikan pujian atas penampilan timnas Indonesia di kualifikasi piala dunia melawan Arab Saudi Meski menghadapi tim kuat di kandang lawan, Indonesia mampu menahan imbang dengan skor satu sama dan mereka kaget Indonesia sudah sehebat ini Itu dia guys Indonesia memulakan aksi kelayakan piala dunia dengan bergaya Apabila berjaya seri dengan Arab Saudi Korang bayangkan Arab Saudi guys Yang mengalahkan Argentina di World Cup yang lepas Puh, bukan biasa-biasa tu Dan Indonesia berjaya mengikat Arab Saudi Seri satu sama di tempat lawan Dan mendapatkan satu mata berhaga Pencapaian yang cukup membanggakan untuk pasukan ASEAN Tapi, aku yakin Indonesia takkan berhenti di sini Lawan seterusnya Australia pula Dengan bermain di tempat sendiri Di Stadium Kelamat Pasukan Indonesia Stadium Keluarga Bung Kano Sudah pasti Indonesia akan menggunakan kelebihan yang ada ini Untuk mendapatkan tiga mata berhaga Walaupun lawannya di ranking ke-24 dunia Aku yakin Indonesia tak gentar Akan lawan berhabisan untuk mendapatkan tiga mata penuh Kerana tiga mata sahaja yang dapat membuka ruang Dan peluang untuk pasukan Indonesia layak kepada dunia Apapun, bukan satu tugasan yang mudah Tetapi, tidak mustahil bagi mereka Ayo Indonesia, buktikan Yang pasukan dari ASEAN juga Mampu untuk mengegar bola sepak dunia Ok guys First, aku nak ucapkan tahniah dulu Tinggi tahniah kepada pasukan Indonesia Yang berjaya untuk mengikat pasukan Arab Saudi Dengan satu sama Satu keputusan yang di luar jangkaan Satu keputusan yang ramai yang tidak menjangkakan Indonesia mampu untuk mengikat pasukan Arab Saudi Tapi, Indonesia telah membuktikan Kemampuan mereka dengan lambakan pemain-pemain warisan yang diturunkan Indonesia mempamerkan aksi Bukannya Indonesia yang dua tahun dulu Indonesia sekarang ini memang level-level bagi aku Corah permainan, taktikal mereka Level-level World Cup dah aku rasa Memang kalau aku tengok lawanan-lawanan tadi itu Memang best lah Ok Dari segi asakan Dari segi pertahanan Indonesia sangat-sangat baik Ok Apapun yang aku dah sentuh kat sini Berkaitan dengan Manjini Ok Juratih Arab Saudi Ok Pada peringkat awalnya Aku yakin Arab Saudi Dia Yakin dia akan menang Dan agak Angkuh sikit lah Dengan statement-statement dia Ok Tapi Bila di atas padang Indonesia dah buktikan Negara ASEAN mampu untuk menyaingi Pasukan daripada Haa Negara-negara Arab Seperti Arab Saudi Ok Memang power Pasukan Indonesia yang tadi Ok Lepas tu pula Ok Juratih Arab Saudi ini Dia bagi satu alasan tau Alasan dia Mengatakan Alasannya apa ini Antara sebab dia Haa Kelekan dekat pemain dia Lepas tu juga Dia bagi tahu Haa Dia seolah-olah nak bagi tahu Liga Arab Saudi ini Dipenuhi dengan pemain-pemain import Dan pemain-pemain tempatan Pemain Arab Saudi Hanya duduk sebagai Haa Pemain simpanan sahaja Dan dia mengatakan Lebih 20 orang Player yang dia bawa Untuk Arab Saudi ini Adalah pemain yang Membarisi Barisan Simpanan Pasukan masing-masing Ok Itu antara yang Dibagi faktor tu lah Ok Kenapa Arab Saudi Haa Tidak mampu Untuk tumbangkan Indonesia Dan Bagi aku Arab Saudi Dia melepaskan peluang Yang sangat baik Apabila dia dapat Penalti Ok Tapi Keeper Indonesia tu Bagi aku Grade A Dia Bagi aku Dia Macam inilah Keeper Indonesia tu So bagi aku Pulak pada pasukan Indonesia Lepas ni Lagi 3 hari 4 hari lagi Indonesia akan bertemu dengan Australia Di Gelanggang sendiri Ok Pastikan Indonesia Mencapai kemenangan Dan membuat satu lagi kejutan Untuk memastikan Indonesia Terus pada Antasan dia tepat Ok Kemungkinan Tak ada apa yang mustahil Boleh pergi ke World Cup Oh Idaman semua tu Nak pergi World Cup tu Malaysia tak tahulah Bila nak pergi Dan masuk Second Second league pun Belum lagi Ok Pembuang-pembuang Aku cakapkan kepada pasukan Indonesia Ok Ok Good luck You are the best Alhamdulillah guys Indonesia Sorry Unbelievable guys Respect Itu sebabnya guys Aku gelar Indonesia King Of ASEAN guys Raja bola sepak Asia Tenggara guys Milik Indonesia guys Mengapa guys Kalau lihat Performan tim Indonesia Mementara Saudi Apa Aku Tidak tahu guys Kalau Inilah gaya kita Bermain Rasanya Biala dunia Kita on the way Guys Alhamdulillah Jangan daripada Ragnar Dan Onggol Daripada Kelvin Tapi ada penalti guys Tapi Martin Paez guys Menggunakan Kuasa beliau Dr. Strange Dia ibaratkan Dr. Strange Martin Paez Dapat tahu masa depan Dan Aku tidak tahu guys Antara Pemain Dalam timan Indonesia Martin Paez Tapi Jay Izz Always my favorite My idol In Indonesia Tapi Sorry Jay Izz Martin Paez Sebagai pemain Man of the match Kalau kalian Menaflumat silah komen Tapi guys Aku nyapa edition 2-1 Aku gagal Tapi kita ada banyak peluang Tapi mungkin striker kita lagi kurang Tapi kita tunggu Penyerang baru kita Pemain baru nanti akan sampai InsyaAllah Tapi guys Kalau aku lihat Untuk permainan Timan Indonesia Kita menentang Al-Saudi ni Kalau nampak Australia mungkin akan ketakutan Confirm Mereka mungkin akan kalah Dengan Timnas Indonesia Apa pun guys I don't know what to say Aku gak tahu tapi Aku bangga guys Raja ASEAN Boss Disraja ASEAN Boss Ranking Indonesia Menaik guys Tahu guys 127 128 I don't know Tapi kalian komen aja Dan Martin Paez guys Debut pertama beliau First game Menjadi penyelamat Unbelievable Melentang arah Saudi guys Alhamdulillah Kita syukur pada Tuhan guys Kita berdoa Kita mampu ke Piala Dunia guys Amin Ayo guys Garuda terbang tinggi Indonesia seri dengan Arab Saudi Untuk pelawanan kelayakan Piala Dunia semalam Ini bukan pasukan bawah 23 tahun Atau bawah 15 tahun Tapi ini pasukan kebangsaan Dan ini bukan pelawanan persahabatan Tapi kelayakan Piala Dunia Janganlah kita bagi alasan Alah ini pelawanan pertama Banyak lagi pelawanan lain Eh masalahnya Ini kelayakan Piala Dunia Dan dia lawan dengan Arab Saudi Antara pasukan terkuat Asia Dan percayalah Cakap aku Arab Saudi pun Mesti sebelum pelawanan Mereka rasa dapat kalahkan Indonesia dengan mudah Dan dapat 3 poin Daripada Indonesia Nah apa yang jadi Arab Saudi Kena kongsi 1 poin dengan Indonesia Dan saya yakin lah Semua pasukan yang dalam Grup C dengan Indonesia ni Mesti dia orang ni sebelum ni Tengok Indonesia sebagai lubuk poin Dan dia orang Semua pun tak ambil kisah pasal Indonesia kan Tapi Semalam Indonesia dah bagi amaran keras Bahawa kemungkinan besar Pasukan mereka lah Yang akan jadi lubuk 3 poin Indonesia Ni kawan-kawan Indonesia Boleh tak korang kongsikan Apa yang korang buat Sampai pasukan korang meningkat macam ni Kongsi pada kami Dan kepada rakyat Malaysia Jadikan keputusan luar biasa Indonesia Semalam sebagai teguran Untuk menjentik hati kita Untuk pergi ke stadium Pada hari ahad nanti Untuk menonton pelawanan akhir Malaysia lawan Lubnan Tak kisahlah walaupun itu Hanyalah piala merdeka Tapi Tetaplah ianya pelawanan akhir Dan kita lawan negara Arab yang kuat Dan tak silap saya Ada poin FIFA Kalau menang Redaktif naik mendadak Kalau kalah Turun mendadak Jadi ini adalah pelawanan penting Bahkan kita kena teruskan Momentum Indonesia Sekat Arab Saudi itu Supaya mereka tahu Negara Asia Tenggara Bukan lagi cikal Bukan lagi tempat yang mereka boleh makan Pergilah ke stadium Pada hari ahad nanti Dan bersoraklah Sampai Malaysia Membenam Lubnan Ayo guys Teman-teman ya Demikian beberapa suplikan video Masih komentar-komentar Dari negeri seberang Malaysia Bagaimana mereka Tak malu-malu lagi Memuji perubahan Tim perubahan Dari Timnas Indonesia Tidak seperti dulu Yang sering Meremehkan Timnas Indonesia Bahkan Menganggap Indonesia Ini tidak se-level Dengan tim-tim Asia Tenggara lainnya Oke teman-teman ya Demikian Bagaimana menurut teman-teman Silahkan teman-teman Bisa berkomentar Dan jangan lupa Like, Subscribe Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana menurut teman-teman